Al-Fatihah Wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du Pemirsa yang dirahmati Allah azza wa jalla Kembali kita dalam program kesayangan kita di kisah teladan Seperti biasa pemirsa di acara ini kita akan senantiasa selalu untuk menceritakan Terkait dengan kehidupan orang-orang terdahulu Dimana kita bisa mengambil pelajaran dari kehidupan mereka Dari kisah hidup mereka Dimana mereka adalah orang-orang pilihan Orang-orang terbaik Di antara orang-orang yang baik yang bisa kita ambil pelajarannya Di antara para sahabat-sahabat Atau juga mungkin nanti di suatu ketika kita akan menceritakan tentang Orang-orang yang buruk Supaya nanti kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran dari Kisah orang buruk tersebut Supaya kita gak jadi buruk Dan ini menjadi tolak ukur kita Jangan sampai kayak gini Makanya hari ini kita masih kembali akan menceritakan bagaimana kisah kepahlawanan Dari orang-orang yang mendampingi Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW hidup Ketika Rasulullah SAW berdakwah Untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Mereka senantiasa mendampingi Rasulullah Mereka berjuang Mereka memberikan harta, jiwa, raga Bahkan nyawa sekalipun Untuk melindungi Rasulullah Untuk menegakkan agama Allah Untuk mengangkat panji Allah La ilaha illallah Pemirsa Makanya di kesempatan kali ini Kita akan bercerita tentang sosok sahabat yang mulia Yang tentunya ini tidak asing lagi Kenapa? Kalau anda sering dalam duduk di sebuah majelis-majelis ilmu Majelis-majelis yang membahas berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah Kunun lagi anda belajar fikih Maka banyak anda akan mendapatkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Seorang sahabat yang mulia Abdurrahman Ibn Syak Yaitu yang lebih dikenal dengan Abu Hurairah Nah pemirsa yang rahmatya Allah SWT Beliau termasuk seorang yang dikenal dengan Pemegang apa ya Atau meriwayatkan hadis sebanyak Seribu enam ratusan hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah Bukan sedikit Itu adalah jumlah yang banyak Dan mungkin kalau kita hitung-hitung Hafalan hadis kita itu gak sampai seribu Boro-boro seribu Dapet arba inna wawiyah jodha alhamdulillah Tapi beliau ini Sosok sahabat yang mulia Abu Hurairah Ad-Dawsi ini telah meriwayatkan kurang lebih Seribu enam ratus hadis Wow Masya Allah Nah pemirsa yang rahmatya Allah SWT Langsung aja kita akan ceritakan Bagaimana kisah dari Abu Hurairah Pemirsa Abu Hurairah ini Tidak diragukan lagi bahwa Banyak diantara kaum muslimin Pasti mengenalnya Pasti mengetahui namanya Dan Taukah anda Ketika dia dilahirkan Siapakah namanya Nah ternyata pemirsa Beliau ini Namanya adalah Awalnya itu Abdul Syams Abdus Syams Ya Hambanya Matahari Ya Hambanya Matahari Ini nama yang Apa ya Mohonmahnya kurang bagus gitu Makanya ini pemirsa yang rahmatya Allah SWT Ketika Abu Hurairah Bersamanya Orang-orang di kobilahnya Hijrah nyusul Rasulullah SAW Ya ke Madinah Ya Maka Ditanya oleh Rasulullah Baik pemuda Siapa namamu Sopo jadengu Gitulah Dan Apa kata Abu Hurairah Namaku adalah Abdus Syams Enggak Kata Rasulullah Namamu adalah Abdurrahman Kebiasaan Rasulullah gitu Ketika ada seorang Yang Apa ya Seorang muslim Yang memiliki nama yang Kurang baik Maknanya Maka Rasulullah akan Merubahnya Dengan nama yang Lebih islami Gitu Walaupun namanya adalah Abdurrahman Ini pemirsa yang rahmatya Allah SWT Tapi Ya Orang-orang Lebih banyak Dan lebih mengenal Dengan sebutan Atau panggilan Abu Hurairah Kok bisa Abu Hurairah Hurairah itu pemirsa Itu apa nih Kucing Kucing kecil Kucing betina Kenapa Karena dulu Abu Hurairah ini Suka Waktu masih kecil Mainnya Sama kucing Jadi Enggak kayak Dukun-dukun sekarang Mainnya sama jenglot Enggak Nah jadi Kalau Abu Hurairah itu Tetap Waktu kecil Dipanggil Abu Hurairah Karena dulu Suka dia bermain Dengan kucing Gitu Karena Teman-teman yang nampak Lu ini bocah ini Kok sukanya Mainnya sama kucing Terus Ini siapa ini Kok sukanya sama si Kucing Terus mainnya sama kucing Makanya dia dipanggil Abu Hurairah Bapaknya si kucing Walaupun Dia lebih suka Dipanggil Dengan Abu Hir Abu Hir Hir itu adalah Kucing jantan Kucing jantan Jadi Rasulullah itu Manggil dia gak Abu Hurairah Tapi Abu Hir Dan Abu Hurairah Lebih suka dia Lebih cinta Ketika orang memanggilnya Dengan Abu Hir Sebenarnya Di dalam kitab ini Diceritakan Seperti itu Kenapa? Karena satu Rasulullah Yang memanggil Dua Dia merasa bahwasannya Kucing jantan itu Lebih utama Daripada kucing betina Makanya dia dipanggil Dengan Abu Hir Begitulah pemirsa yang Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Dan pemirsa yang Rahmatullah Azza wa Jalla Nah Abu Hurairah ini Masuk Islam itu Kalau kita Gali lagi ceritanya Itu dimulai dari Atau diajak oleh Seorang Sahabat Rasulullah S.A.W. Yaitu Yang disebut Dengan nama At-Tufail bin Amru Ad-Dawsi Dan itu sudah Jauh Di lalu Sudah kita ceritakan Bagaimana Kisah tentang At-Tufail Bin Amru Ad-Dawsi Nah jadi Dia termasuk Dari orang-orang Suku Daws Dan pemirsa yang Rahmatullah S.A.W. Kita tahu Bahwasannya Tufail Ketika dia sudah Masuk Islam Dia pulang ke Kobilanya Dia mengajak Menyeru Orang-orang Ya Kaumnya Untuk masuk Kedalam agama Islam Nah Begitulah pemirsa yang Rahmatullah S.A.W. Nah pemirsa Masih ada lagi Kisah tentang Abu Hurairah Insya Allah Kita akan ceritakan Kembali Setelah jeda Yang mau lewat Berikut ini Jangan kemana-mana Pak Mirsa Kita kembali lagi Di acara Kisah Teladan Dan kita masih Bercerita tentang Sahabat yang mulia Abu Hurairah Sosok Sahabat yang dikenal Banyak meriwayatkan Hadis dari Nabi S.A.W. Tadi kita tahu Bagaimana sejarah Kenapa dia dipanggil Dengan Abu Hurairah Dan kita juga Tahu Dia berasal Dari Qobila Ad-Dawsi Qobila Ad-Dawsi Yaitu Satu Qobila Dengan Seorang sahabat Nabi At-Tufail Bin Amur Ad-Dawsi Yang sudah kita ceritakan Di episode-episode Sebelumnya Dan beliulah Salah satu orang Yang mengajak Abu Hurairah Untuk Masuk ke dalam Agama Islam Setelah itu Beberapa tahun berikutnya Akhirnya At-Tufail Bin Amur Ad-Dawsi Itu Yang mengajak Qobilahnya Untuk bertemu Dengan Rasulullah S.A.W. Dan Ketika Abu Hurairah At-Tufail Bin Amur Ad-Dawsi Dan beberapa Orang dari Qobilahnya Sudah Hijrah Ke Madinah Untuk bertemu Dengan Nabi S.A.W. Nah Pemirsa yang Rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Abu Hurairah itu Bukan orang kaya Bukan orang sukih Bukan orang yang Duitnya banyak Bahkan mohon maafnya Kelaparan itu Sudah Apa ya Hal yang biasa Dilanda oleh Abu Hurairah Nah Nah Jadi Dengan nama besarnya Abu Hurairah itu Kita Jangan menyangka Ini Abu Hurairah ini Ya banyak Apanya Ilmunya itu Ya karena Bekalnya banyak Enggak Bukan karena Sangunya banyak Duitnya banyak Itu enggak Perjuangannya luar biasa Karena ketika Beliau hijrah Ya Nyusul Nabi S.A.W. Beliau itu Tinggalnya bukan di hotel Atau beliau itu Tinggalnya bukan di rumah Kerabannya Atau beliau itu tinggalnya Bukan di rumah Sahabat-sahabatnya Enggak Asal pemirsa Tahu aja nih Abu Hurairah itu Ketika sampai di Madinah Dia tinggalnya Ya di masjid Masjid Nah Jadi di masjidnya Nabi S.A.W. Itu pemirsa Itu yang diatepin itu Kalau kita lihat sejarah itu Kan cuma muka sama belakang Belakang itu sikit Kenapa sikit Nah sikit itu untuk Tamu-tamu Allah Ya itu orang-orang Yang dikenal dengan Ahlu Ahlusufah Ahlusufah itu adalah Orang yang tinggalnya Di masjid Ya karena dia apa Karena dia tidak punya rumah Tidak punya kerabat Ya di Madinah Tidak punya Ya itulah Tempat tinggal lain Kecuali di situ Wah Jadi tinggal aja di Di masjid Dia berkhidmah Ya Dia untuk menuntut ilmu Kepada Rasulullah S.A.W. S.A.W. Gitu pemirsa Jadi dia bukan Margot masjid Enggak Tapi memang Ya kalau udah tinggal di masjid Otomatis memang dia Ya Ngurus-ngurus masjid juga lah Gitu deh Jadi pemirsa yang rahmati Allah S.A.W. Dia tinggalnya di masjid Ya Kemudian dia berkhidmah Untuk belajar Sama Rasulullah S.A.W. Pernah suatu ketika Ketika dia pulang ke rumah Pemirsa Pulang ke rumah Dia jumpai ibunya Karena kebetulan Abu Hurairah ini Yang punya Ibu Gitu Karena masih zaman Rasulullah hidup itu Abu Hurairah ini Gak punya apa-apa Harta gak punya Istri gak punya Anak Ya kono lagi Istri aja gak punya Apalagi anak Gitu Ya gak punya apa-apa Punya satu Cuma ibu Punya ibu aja Dan ibunya sayangnya Itu pemirsa Masih kapir Belum agamanya Belum masuk Dalam agama Islam Bayangin pemirsa Yang rahmatullah S.A.W. Dia gak punya apa-apa Orang yang dia cintai itu Adalah ibunya Selain dengan Rasulullah S.A.W. Dan ibunya Tersebut masih kapir Jadi pernah suatu ketika Dia Abu Hurairah itu Gak pernah bosan Untuk mendawahi ibunya Mengajak dalam agama Islam Ibu Ajaklah ibu Masuk Islam Ibu gini-gini Dengan strategi-strateginya Tapi sayang Pada saat itu Puncaknya sangat luar biasa Ketika Abu Hurairah Mengajak ibunya Untuk masuk Dalam agama Islam Ibunya Makin mengucapkan Hal-hal Yang membuat Hati Abu Hurairah itu Hancur Ada suatu Ungkapan Yang gak Diceritakan Dalam buku ini Membuat Hati Abu Hurairah itu Hancur Berkeping-keping Entah itu mungkin Dia menghina Agama Allah Entah mungkin Dia menghina Rasulullah Itu kita gak tau Tapi intinya adalah Ibunya itu Telah menyakiti Hati Abu Hurairah Hingga Abu Hurairah pun Kala itu menangis Menangis Sudih kali Dan dia Pergi Untuk menjumpai Rasulullah Kemudian dia jumpa Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Aku sangat bersedih hari ini Karena Sungguhnya Aku sangat mencintai ibuku Dan aku telah mengajaknya Dalam agama Islam Tapi dia menolak Dan bahkan Dia mengucapkan Kata-kata Yang membuat hatiku Terasa sakit Ya Allah Ya Rasulullah Tolong doakan Ibuku Ya Rasulullah Semoga saja Allah memberikan hidayah Kepada ibuku Kata Abu Hurairah Maka seketika itu Pemirsa yang berahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulullah S.A.W. pun Mengangkat tangannya Dan dia berdoa Ya Allah Berikanlah hidayah Kepada Ibu dari Abu Hurairah Ya Allah Berikan hidayah Kepada ibu Abu Hurairah Kemudian Rasulullah S.A.W. pun Memerintahkan Abu Hurairah Untuk pulang Hei Abu Hurairah Silahkan kamu kembali Dan jumpai ibumu Kata Rasulullah S.A.W. Abu Hurairah Pemulang Ya Kemudian Ketika dia Ingin masuk rumah Dia mengetuk pintu Seperti biasa Dia ingin permisi Untuk masuk rumah Kemudian ibunya pun Mengatakan Hei Abu Hurairah Jangan kamu masuk dulu ya Dan Abu Hurairah mendengarkan Suara percikan air Kayak ada orang Mau uduk Atau apa Dia dengar Kemudian Ibunya pun Memakai baju Atribut Dan membuka pintunya Dan seketika Hati yang sedih Yang Dirasakan oleh Abu Hurairah Berputar balik Menjadi kebahagiaan Yang sangat luar biasa Ketika ibunya Menjumpai Abu Hurairah Dia mengangkat tangannya Dan mengatakan Aku bersaksi Bahwasannya Tiada ilah Tiada Tuhan Yang berhak disembah Kecuali Allah Dan aku bersaksi Bahwasannya Muhammad adalah Hamba Dan utusan Allah Maka berbahagialah Abu Hurairah Kala itu Kemudian Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika itu Dia langsung Dia kembali Untuk menjumpai Rasulullah Dengan Wajah yang berbeda Dari wajah sebelumnya Dia mengatakan Wahai Rasulullah Sesungguhnya doamu Telah Allah kabulkan Ya Rasulullah Ibuku telah masuk Islam Ibuku telah mendapatkan Hidayah Ya Rasulullah Terima kasih kau telah Mendoakan kebaikan Terhadap ibuku Ya Rasulullah Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Betapa bahagia Hati Abu Hurairah Ketika ibunya Telah masuk Dalam agama Islam Luar biasa Pemirsa Tak pernah bosan Seorang anak Mendakwahi Orang tuanya Ketika orang tuanya Masih dalam keadaan Tersesat Ketika orang tuanya Masih dalam keadaan Kufur Terus Abu Hurairah Memotivasi Terus Abu Hurairah Mengajak Tanpa ada rasa Oga-Oga Akhirnya Abu Hurairah Pun Doanya dikabulkan Doa Rasulullah S.A.W. Dikabulkan Oleh Allah Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Masih ada lagi kisah Tentang Abu Hurairah Insya Allah Kita akan ceritakan lagi Setelah jeda Yang mau lewat Berikut ini S.A.W. S.A.W. Bapak Mirsa Kita kembali lagi Di kisah teladan Dan kita masih menceritakan Sosok sahabat yang mulia Yaitu Abu Hurairah Dan tadi udah kita ceritakan Bagaimana Kisah Abu Hurairah Berjuang untuk Mendakwahi ibunya Dia Tidak lepas dari Yang namanya Doa Dan juga usaha Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Mengabulkan doanya Mengabulkan doa Rasulullah S.A.W. Dan Alhamdulillah Ibunya pun masuk Dalam agama Islam Ada cerita yang menarik Ya Pak Mirsa Abu Hurairah Abu Hurairah Ini adalah orangnya Sangat bersyukur Sekali Sangat Istilahnya Dia ngefans Istilahnya Dia Mengagumi Sosok Rasulullah S.A.W. Bahkan Dia sampai Mengatakan Rasulullah Itu Kalau kita lihat Wajahnya itu Kayak bersinar Seakan-akan Itu kayak ada Matahari Yang terbit Muncul dari Wajah Rasulullah Maka dia sangat Indah Dan sangat Mencintai Rasulullah S.A.W. Dan Dia sangat Berbahagia Dan sangat Bersyukur Atas nikmat Yang Allah Berikan Yaitu nikmat Islam Dan bisa Berjumpa Dengan Rasulullah Bisa Mendampingi Rasulullah Untuk menjadi Sahabatnya Masya Allah Mirsa Yang berbahagia Subhanahu wa ta'ala Ada sebuah Kisah yang menarik Ketika Abu Hurairah Itu ceritanya Diceritakan oleh Seorang sahabat Yang mulai Itu Zaid bin Sabit Jadi Zaid bin Sabit Pernah berkata Sesungguhnya Aku Disitu Sedang Duduk Bersama Abu Hurairah Dan Ada sahabatku Satu lagi Kami sedang Berzikir Disitu Dan Berdoa Eh tiba-tiba Rasulullah S.A.W. Datang Kemudian Kami pun Terdiam Dan Rasulullah Pun mengatakan Lanjutkan kembali Aktivitas kalian Jadi kami pun Melanjutkan kembali Dan Kami melantunkan Sebuah doa Kemudian Diaminkan oleh Rasulullah S.A.W. Katanya tadi Zaid bin Sabit Dia melantunkan doa Dan juga temannya Melantunkan doa Dan diaminkan oleh Rasulullah Kemudian Abu Hurairah Pun Juga berdoa Ya Allah Aku Berdoa Aku meminta Kepadamu Apa yang diminta Oleh kedua sahabatku Dan Aku mohon Kepadamu Ilmu Yang tidak Terlupakan Masya Allah Kata Abu Hurairah Kemudian Rasulullah pun mengamini Doa dari Abu Hurairah Kemudian Kata Zaid bin Sabit Kemudian Aku dan juga Sahabatku Ya Juga berdoa Sebagaimana Doa yang diminta oleh Abu Hurairah Kemudian Apa kata Rasulullah Sesungguhnya Abu Hurairah Telah mendahului Kalian berdua Katanya Masya Allah Makanya Ilmu dari Seorang Abu Hurairah Ini sangat Luar biasa Enggak Apa Kalau dia Ngefal itu Enggak hilang-hilang Karena ini Berkahnya itu Ilmu yang Dia dapatkan Itu enggak Terlupakan Enggak hanya Terlupakan Dari benak Dia aja Bahkan Dari benak Kita Sampai sekarang Ini masih Kita pelajari Ilmu-ilmu Dari Abu Hurairah Hadis-hadis Dari Abu Hurairah Luar biasa Dan Abu Hurairah Ini sangat Mencintai Ilmu Sangat Cinta Sekali Dengan Ilmu Bahkan Bukan Hanya Untuk Dirinya Melainkan Dengan Orang-orang Nah Ini ada Cerita yang Menarik Jadi Abu Hurairah Kala itu Sedang Berada Di pasar Dia Miris Ketika Melihat Orang-orang Sedang sibuk Dengan Perdagangannya Dengan Jual-belinya Ini beli Sini Dijual Kesana Dan Kala itu Rasulullah Sallallahu 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 Sudah Tidak Ada Jadi ketika Dia melihat Para sahabat Ada orang-orang Yang hidup Di zaman itu Sedang sibuk Di pasar Kemudian Abu Hurairah Pun mengatakan Hal yang sangat Luar biasa Wih Orang-orang Pasar Kata Abu Hurairah Gitu lah Kira-kira bahasanya Kalian disini Sibuk aja Untuk Berdagang Kalian Disibukkan Dengan perkara Dunia Kalian Kalian Gak tau Di masjid Sekarang ini Itu sedang Bagi-bagi Warisan Rasulullah Kata Abu Hurairah Dibilang lah Salah satu Perdagang Ya Abu Hurairah Bener lah Masa di masjid Ada bagi-bagi Warisan Rasulullah Kemudian Dibilang sama Abu Hurairah Ya Kalau kalian gak percaya Silahkan lihat Lihat sendiri Datang kalian ke masjid Bener nih Abu Hurairah Ya bener Lihat aja Kata Abu Hurairah Maka mereka pun Berbondong-bondong Datang ke masjid Pas datang ke masjid Oh maknanya Kebagian apa Aku lihat dari Warisan Rasulullah ya Apa dapat Baju Baju perangnya pun Jadi dah Ah Dapat pedang-pedangnya Jadi ah Bora-bora Apapun lah Dapat Karpet-karpetnya Bekas Rasulullah pun Jadi dah Begitulah Rupanya Pas begitu datang Di masjid Imam Irsa Tingak-tingak Dia Lah Gak adanya orang Bagi-bagi warisan Ah Tak bener nih Abu Hurairah Kan gitu kan Liling Mereka ke masjid Ah Maknanya Gak adanya orang Bagi warisan disini Ah Bener nih Balik lagi orang itu Ke pasar Untuk jumpai Abu Hurairah Eh Abu Hurairah Yang bener aja Antum Antum bilang katanya ada tuh Di masjid lagi bagi-bagi Warisan Rasulullah Gak adanya Ah Apa kata Abu Hurairah Yang betul Matamu nengoknya Masa gak ada Kalian melihat Di dalamnya ada orang Kemudian kata Orang-orang tersebut Iya aku melihat Ada orang Nah Mereka itu sedang ngapain Ada yang lagi berdoa Ada yang lagi sholat Ada yang duduk-duduk Sedang membahas ilmu Ya Ya gitu-gitulah Katanya Kemudian Apakah tabur Ya itulah warisan Rasulullah Rasulullah itu Gak mewarisi Harta Rasulullah itu Mewariskan ilmu Kepada kita Umatnya Dan setiap hari itu Dibagi-bagi Di masjid Nah kalian Sibuk dengan perkara dunia Sampai kalian lupa Bahwasannya Warisan Rasulullah Masih ada Kalian gak mau Pelajari Kalian gak mau Belajar Itu warisan Rasulullah Paling berharga Mempelajari Al-Quran Mempelajari Ilmu agama ini Masya Allah Pemirsa yang Rahmatullah Hal tersebut Dilakukan Oleh Seorang Abu Hurairah Itu bukan Karena apa Karena Saking cintanya Abu Hurairah Terhadap ilmu Dan Kalau bisa Bukan hanya Aku sendiri Toh yang pintar Bukan hanya Aku sendiri Yang punya ilmu Kalau bisa Semua orang itu Harus berilmu Dan dia tidak Mencintai dirinya Sendiri aja Orang lain pun Dia harapkan Untuk memiliki ilmu Pemirsa yang Rahmatullah Subhanallah Luar biasa Kisah tentang Abu Hurairah Dalam Mencari ilmu Dan lain sebagainya Insya Allah Masih ada cerita-cerita Yang menarik juga Berkaitan dengan Kisah dari Abu Hurairah Namun Di kesempatan kali ini Kita sampaikan dulu Sampai disini Insya Allah Nanti di kesempatan Yang mendatang Di episode berikutnya Kita akan lanjutkan kembali Bagaimana Kisah Perjalanan Abu Hurairah Sampai Maut Menjemputnya Dan Semoga bermanfaat Semoga kita mendapatkan Sebuah keteladanan Dari kisah Abu Hurairah Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton